Udah jadi Selamat pagi ketemu lagi di channelnya Mas Pur Channel yang selalu membahas mengenai kuliner tradisional dan wisata-wisata nusantara Hari ini Mas Pur ada di kota Tegal Yaitu kota yang terkenal dengan kota Bari Dan yang ada di belakang saya ini adalah teh pocinya Dan hari ini Mas Pur kembali lagi akan mencari 10 kuliner yang menurut Mas Pur terfavorit Fast Pur Ada apa aja? Jok kita ikutnya Sebelum melanjutkan menonton video ini Bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat video ini Atau yang belum melakukan subscribe Tolong tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng Serta jangan lupa follow Instagram saya Yaitu Joko Purnomo Giga Kupat Glebet Ibu Wartini ini adalah suatu makanan khas dari daerah Randu Gunting di kota Tegal, Jawa Tengah Apa yang menjadi beda antara kupat gelebet dengan kupat pada umumnya Yaitu pada kuahnya itu yang sangat kental dan gurih Kupat Glebet Ibu Wartini ini berada di jalan Ayam nomor 1 Randu Gunting, Tegal, Jawa Tengah Dan sekarang ini sudah mempunyai cabang di jalan Palaraya nomor 67 Dam yak di kota Tegal Kupat Glebet Ibu Wartini ini berdiri pada tahun 1980 oleh orang tua dari Ibu Wartini Sekarang ini kupat gelebet Ibu Wartini dikelola oleh Ibu Wartini beserta dengan anaknya yaitu Mas Agus Dan kebetulan hari ini saya bertemu dengan Mas Agus Mas Agus merupakan generasi ketiga dari pendiri kupat gelebet ini Cambuka warung ini dari jam 4 sore sampai dengan jam 9 ataupun jam 10 malam Kupat gelebet ini disajikan dalam satu piring yang terdiri dari ada ketupatnya, ada potongan tempe kecil, ada sayur kuning, ada sambal merah, ada kerupuk Dan ada kuah yang menjadi ciri khas yaitu kuahnya sangat kental dan gurih Setelah saya mencoba mencicipin dari kupat gelebet memang benar-benar perbedaannya itu di kuahnya Kuahnya ini tadi benar-benar kental, gurih dan enak banget Harga satu porsi dari kupat gelebet adalah 10.000 rupiah Disini ada menu tambahan yaitu ada sate ayam, ada sate kerang dan sate kikil Sedangkan untuk minuman seperti biasa ada teh, ada es teh, kemudian ada jeruk dan sebagainya Di Tegal, Esakwan ini ada di 5 lokasi dan dari besar 5 lokasi tersebut saya hari ini mengunjungi di Esakwan, Jalan KS Tubun, Randup Gunting, Pekawan Kulon, Dukuturi, Tegal, Jawa Tengah Hari ini saya bisa ketemu dengan Mas Saadi sebagai pengelola Esakwan di lokasi ini Menurut Mas Saadi, pada tahun 1965 Pak Saakwan memulai usaha bisnis ini Dan sekarang ini Esakwan mempunyai 5 cabang yang dikelola oleh 3 anak Pak Saakwan dan 2 orang cucu Pak Saakwan Mas Saadi juga merupakan salah satu dari cucu Pak Saakwan Mas Saakwan berjualan di lokasi ini dari tahun 1985, kala itu masih bersama ibunya Esakwan itu mirip dengan cendol dawat, bedanya adalah di butiran yang memanjang Biasanya es cendol itu butiran memanjangnya berwarna hijau, sedangkan untuk es sakwan, butiran memanjangnya berwarna putih Butiran putih memanjang ini berasal dari tepung ketela yang diadon Es sakwan ini disajikan dengan campuran santan, es serut, dan dipadu dengan sirup manis berwarna merah Apabila kita merasa kurang manis, maka kita tinggal menambah dari sirup berwarna merah tersebut Khusus di lokasi Mas Saadi ini ada inovasi dari es sakwan yaitu dengan menggunakan tape Biasanya Mas Saadi akan bertanya kepada pelanggan mau menggunakan tape atau tidak Harga satu porsi di es sakwan ini adalah 7.000 rupiah Es sakwan buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore Sauto adalah suatu makanan kuliner yang merupakan khas kota Tegal Yang merupakan gabungan antara Soto dan Tauco Di Jalan Raya Talang Kota Tegal ini banyak sekali kita akan menjumpai warung makan sauto sedap malam Dari sekian banyak warung makan sauto tersebut Saya mendatangi warung makan sauto sedap malam Pak Daang Jenggot Warung makan sauto Pak Daang Jenggot ini berada di Jalan Raya Talang Nomor 320 Wirantakan Talang Tegal Di warung makan Pak Daang ini penyajiannya sangat cepat Karena sebelumnya dari pemilik warung ini sudah menyiapkan mangkok-mangkok yang sudah diisi dengan berbagai macam nasi dan sayuran Sehingga apabila kita sudah memesan maka tinggal menambah menu sesuai dengan hidangan yang kita pilih Dalam satu porsi sauto ini terdiri dari nasi, kemudian sayur-sayuran, kemudian ada tauge dan bawang merah Kemudian ditambah topeng seperti sesuai keinginan kita Yaitu ada ayam, ada juruan sapi, ada daging sapi, dan ada campur Semua terserah sesuai keinginan kita Warung makan tauge ini sangat sederhana dan bersih Dan pelanggannya sangat banyak sekali Setelah saya menyicipin satu porsi sauto ini Saya bisa merasakan benar-benar rasa dari tauge nya Rasa dari tauge nya benar-benar sangat mendominasi Dan rasanya itu benar-benar gurih dan kuahnya itu kental Harga satu porsi adalah Rp18.000 Jam buka dari warung makan sauto sedap malam ini adalah dari jam 9 pagi sampai dengan jam 10 malam Ponggol adalah nasi yang diberi lauk berupa sambal goreng ataupun dengan tempe goreng Atau orang lain menyebutnya adalah orek tempe Salah satu warung ponggol yang terkenal di kota Tegal adalah warung ponggol setan Kusniroh Warung ponggol setan Kusniroh ini berada di Jalan Kemuning nomor 1 ke Jambon Tegal, Jawa Tengah Hari ini saya sangat beruntung karena bisa bertemu dengan Mbak Vira Mbak Vira adalah anak dari ibu Kusniroh Menurut Mbak Vira warung ini sudah ada lebih dari 10 tahun Jam bukanya adalah jam 8 pagi sampai jam 4 dini hari Menurut Mbak Vira warung ini disebut warung ponggol setan adalah karena oreknya itu sangat pedas sekali Sehingga sebagian masyarakat menyebutnya dengan ponggol setan Bumbu yang dipergunakan untuk orek tempe ini adalah ada tempe, ada cabai rawit, ada gula, ada terasi, ada laos, kemudian ada salam Cabai yang dipakai adalah cabai rawit Hari ini saya datang pada pukul 9 pagi sehingga menu makanannya belum komplit sehingga saya hanya memesan adalah nasi putih dan orek tempe Apabila sudah komplit disini akan ada ayam dan telur Warung disini rame biasanya pada siang hari maupun pada malam hari Harga satu porsi nasi ponggol setan ini adalah Rp 7.000 Warung Lengko Susi ini berada di Jalan Dokter Setia Budi No. 91, Mintarangen, Tegal, Jawa Tengah Lengko merupakan makanan khas pantai utara khususnya di daerah Tegal, Jawa Tengah yang berupa makanan yang terbuat dari 100% itu non hewani Jadi semuanya adalah nabati Dalam satu porsi lengko terdiri dari nasi putih, kemudian ada tempe goreng, tahu goreng, ada mentimun, ada toge, ada daun kucai, kemudian ada bawang goreng, bumbu kacang, kemudian ditambah dengan kecap manis dan kerupuk aci Campuran dari bahan-bahan tersebut pada saat kita nikmatin benar-benar sangat enak sekali dan ini benar-benar menjadi suatu kuliner khas dari daerah Tegal, Jawa Tengah Harga satu porsi adalah Rp 10.000 Jam buka dari Lengko Susi ini adalah dari jam 5 pagi sampai dengan jam 2 siang Alhamdulillah hari ini saya bisa ketemu dengan pemiliknya dari Lengko Susi ini yaitu Mas Opan Mas Opan merupakan generasi keempat dari pemilik Lengko Susi ini Pendiri dari Lengko Susi ini adalah Mbah Raswi Kemudian dari Mbah Raswi diteruskan ke Mbah Sani Kemudian diteruskan ke Bu Susi dan terakhir adalah Mas Opan Jadi Mas Opan adalah generasi keempat dari warung Lengko Susi ini Kue Tempel merupakan makanan asli Tegal yang sudah jarang kita jumpai sekarang ini Kue ini sangat terkenal pada tahun 1940 dan menjadi favorit masyarakat Tegal pada saat itu Salah satu yang masih membuat dan berjualan kue tempel ini adalah Mamah Cun Mamah Cun berjualan di Jalan Raya Hos Cokro Aminoto, Pekauman Kota Tegal Mamah Cun merupakan generasi keempat yang berjualan kue tempel ini Mamah Cun yang merupakan generasi keempat selalu mempertahankan cita rasa secara turun-temurun dari kue tempel ini Jam buka kue tempel adalah dari jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore Kue tempel ini terbuat dari bahan bakunya berupa tepung beras ketan, pisang matang yaitu pisang raja, kemudian ada gula jawa Proses pembuatannya tidak menggunakan minyak goreng tapi hanya dipanaskan di atas wajan Setelah itu ditaburkan dengan gula jawa dan dilumatkan pisang matang tersebut di atasnya dan dioleskan secara merata Setelah selesai saya menyicipin dari kue tempel ini dan rasanya benar-benar enak sekali Saya baru pertama kali merasakan kue ini dan sangat manis dan cocok untuk kita yang suka dengan rasa manis Harga satu kue tempel adalah Rp 7.000 Tahu Murni Hajah Siti Rohmah ini berada di Jalan Raya Utara nomor 243 di Banjaran Tegal, Jawa Tengah Tepatnya adalah dari pintu keluar tol kurang lebih 1,5 kg menuju ke kiri Tahu Murni Hajah Siti Rohmah ini berdiri pada tahun 1966 Kenapa menggunakan nama Tahu Murni? Karena pada saat itu Tahu ini lokasinya berada di depan bioskop Murni Dan sekarang bioskop Murni itu sudah tidak ada Tapi hampir semua orang selalu mengingat dan menyebut mengenai Tahu ini sebagai Tahu Murni Moto dari Tahu Murni ini adalah selalu menjaga mutu dan kebersihannya Artinya Tahu Murni ini selalu menjaga kualitas dan bahan-bahannya itu selalu bebas dari bahan-bahan kimia Tahu Murni ini terbuat dari tahu kuning goreng Kemudian diberi adonan aci yang terbuat dari aci, bawang putih, garam, tahu dan kucai Di sini kita bisa melihat proses dari pembuatan dari tahu ini Serta kita bisa menyaksikan dalam proses penggorengan Harga satu buah dari tahu Murni ini adalah Rp 1.300 Dalam pembelian tahu aci ini kita membeli dan dibawa pulang Untuk membawa pulang itu dibungkus dengan dua metode Yang pertama adalah dengan besek Dalam satu besek isinya 40 atau 50 tahu ini Sedangkan untuk yang sedikit-sedikit karena mungkin sambil dimakan Maka kita menggunakan kertas karton Setelah saya merasakan benar-benar bahwa tahu ini sangat enak sekali dan berbeda dengan tahu-tahu di tempat lain Warung Makan Pian atau Warma Pian ini berada di Jalan Kolonel Sudiarto Nomor 25, Selerak, Tegal, Jawa Tengah Warung Makan Pian merupakan salah satu dari warung tertua di kota Tegal Karena warung ini berdiri pada tahun 1926 Sekarang ini pengelolanya sudah merupakan generasi ketiga Generasi pertama adalah Bapak Nur Rahman Kemudian dilanjutkan Pak Pian dan sekarang diteruskan oleh anak dari Pak Pian Menu di warung makan Pak Pian ini adalah Makanan-makanan yang merupakan ciri khas dari kota Tegal Yaitu ada sate kambing muda, ada ayam goreng, ada tongseng, ada nasi lengko, ada nasi ponggol, kemudian berbagai macam minuman dan makanan lainnya Apabila Anda menginginkan suatu makanan khas Tegal dan mau mencari dalam satu tempat Kami merekomendasikan Anda untuk datang di warung makan Pian ini Kebetulan saya sudah mencoba beberapa makanan khas dari kota Tegal Sehingga di tempat warung makan Pian ini saya mencoba adalah cah tahu Satu porsi cah tahu ini terdiri dari ada tahu, ada wortel, ada telur dadar, ada sawi, ada kuis, dan ada kuahnya Setelah saya cicipin makanannya ini benar-benar sangat enak sekali Dan sangat pantas bahwa warung makan Pian merupakan suatu makanan yang menjadi legendaris di kota Tegal Harga satu porsi dari cah tahu adalah 25.000 rupiah Salah satu kuliner yang sangat terkenal di Tegal pada saat ini adalah sate kambing Sate kambing di Tegal berbeda dengan sate kambing yang ada di kota lain Karena biasanya sate kambing di Tegal ini kambingnya kurang dari 3 bulan Sehingga disebut batibul, bawah 3 bulan Salah satu dari sate kambing batibul yang sangat terkenal di kota Tegal adalah Sate kambing batibul Bangawi Sate kambing batibul Bangawi ini berada di jalan MT Haryono, Tegal-Sari, Tegal, Jawa Tengah Sate kambing batibul Bangawi mempunyai beberapa cabang di kota Tegal Sate kambing batibul Bangawi ini berdiri pada tahun 1998 oleh Bapak Saiful Dan jam buka dari warung ini adalah dari jam 9 pagi sampai dengan jam 11 malam Menu yang menjadi favorit di sini adalah sate Satenya itu ada macam-macam yaitu ada sate biasa, ada sate tanpa lemak, ada sate campur ati, ada sate ati polos, ada sate ati kambing, ada gulai, ada tongseng, ada sop dan sebagainya Sedangkan untuk minuman ada teh jeruk dan teh poci Sate batibul itu sangat enak dan pas Karena daging kambingnya berasal dari kambing yang umurnya kurang dari 3 bulan Maka tekstur dagingnya itu sangat lembut sehingga rasanya itu berbeda dengan sate kambing di tempat lain Karena batibul tersebut kekenyalannya juga sangat berbeda dibandingkan dengan yang bukan batibul Ciri khas lain dari batibul bangawi adalah dagingnya empuk dan rasanya daging itu adalah agak kemanisan dan gurih Harga sate di sini adalah hitungannya per tusuk Untuk sate biasa harganya Rp4.800 per tusuk Kemudian sate tanpa lemak Rp5.900 per tusuk Kemudian ada sate ati polos Rp5.350 per tusuk Sedangkan untuk gulai Rp35.000, tongseng Rp30.000 dan sop Rp15.000 Di kota Tegal Jawa Tengah ini ada tradisi menyeduh teh tubruk dengan menggunakan poci yang terbuat dari tanah liat Kegiatan tersebut dinamakan moci Apabila di Jawa Tengah ataupun di Yogyakarta kegiatan dini disebut wedangan Poci ini terbuat dari bahan tanah liat sehingga aroma dari teh yang disajikan akan lebih wangi Kemudian pada saat diseduh tehnya akan terasa lebih kental dan lebih legit Poci yang dibuat dari tanah liat yang merupakan asli dari kota Tegal ini akan berbeda Jika dibandingkan dengan poci yang dibuat dari kaca maupun beling Moci ini sangat pas sebagai pendamping dalam kita menyatap kuliner makanan di kota Tegal Seperti makanan batibul, lengko, sauto dan sebagainya Kita bisa menikmati moci ini sambil ngobrol maupun kita berdiskusi dengan teman-teman kita Pada malam minggu maupun malam libur di kota Selawi maupun sebagian kota Tegal Banyak orang-orang khususnya anak muda yang saling nongkrong dan ngobrol di kota ini Sambil menikmati dari moci ini Moci ini sudah ada dari abad 18 dan mulai terkenal setelah adanya kedatangan dari keturunan orang-orang China Mumpung saya ada di Selawi kota Tegal kemudian saya mencari oleh-oleh yang berupa poci ini Satu set poci ini terdiri dari poci plus 2 cangkir dan dikemas dalam suatu box yang sangat bagus sekali dan menarik dan sangat cocok untuk dijadikan oleh-oleh khas Tegal Setelah saya membeli satu set poci tanah ini kemudian saya akan mencoba merasakan meminum teh ataupun moci di daerah Tegal Selawi ini Akhirnya saya menemukan satu warung di daerah Selawi ini Hari ini tujuan saya adalah memesan teh poci Memang pocinya semua terbuat dari tanah liat dan ini kita meminumnya dengan menggunakan gula batu Dan seperti yang sudah saya jelaskan tadi benar-benar rasanya sangat enak sekali dan sangat berbeda dengan di daerah lain Selesai sudah kuliner saya di daerah Tegal dan saya sangat puas sekali saya bisa membuat video ini 10 kuliner terfavorit menurut maspor di daerah Tegal Jawa Tengah Karena kondisi sekarang ini masih pandemi COVID-19 maka kami selalu mengingatkan kepada semua penonton mengenai 3M Yaitu mencuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir, memakai masker dan menjaga jarak Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini dan saksikan video-video kami berikutnya 10 kuliner di daerah lain Terima kasih selamat siang Terima kasih telah menonton!